Jumpa lagi dengan kami di Tamani Nami Channel. Kali ini kami akan membuat bola-bola labu kuning coklat keju. Ya jadi begini isian bola-bola labu kuningnya ya guys. Ya kelihatan coklatnya sangat lumer. Oke simak yuk cara pembuatannya. Ya disini ada labu kuning sebanyak 300 gram ya. Ini berat bersih setelah dikupas. Lanjut ini akan kita kukus. Kita kukus ke dalam kukusan yang airnya sudah mendidih ya. Nah ini kita kukus sampai matang. Dan ini kita tutup untuk mempercepat proses pematangan. Ya ini sudah kurang lebih 10 menit ya. Dan ini labunya kita tes tusuk. Ya ternyata ini sudah matang. Jadi kita angkat ya. Nah kemudian labunya ini kita haluskan ya. Boleh pakai alat apa saja. Yang penting labunya bisa halus. Langkah selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir ya. Setelah itu ini kita aduk-aduk sampai gulanya tercampur rata ya. Setelah gulanya tercampur kita tambahkan tepung terigu. Nah ini yang pertama akan kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ya ini adonannya masih terlalu basah ya. Jadi kita tambahkan lagi tepung terigunya. Nah ini juga kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu lagi ya. Lanjut ini kita aduk-aduk. Nah kita tambahkan tepung terigunya secara bertahap ya. Agar jangan sampai terlalu banyak tepung. Ya adonannya ternyata masih terlalu basah. Jadi kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu lagi. Jadi sampai sejauh ini total tepung yang kita gunakan ada sebanyak 12 sendok makan ya. Ya lanjut kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata ya. Ini adonannya sudah tidak terlalu basah ya. Jadi tidak perlu ditambahkan tepung lagi. Nah jadi lanjut ke tahap berikutnya. Di sini sudah saya sediakan coklat batang yang sudah saya potong-potong. Dan ada juga sedikit keju parut. Nah coklat dan keju ini akan kita gunakan sebagai isi yang bola-bola labuk minyak. Juga ada tepung panir sebagai bahan balurannya ya. Ya sekarang kita bentuk adonannya ya. Di sini saya menggunakan sarung tangan plastik dan sendok ya. Ini sendoknya sudah saya olesi dengan minyak sayur. Nah kemudian kita ambil adonan secukupnya. Kemudian kita buat seperti ini. Lanjut ini kita beri coklat batang sebagai isiannya ya. Setelah itu coklat batangnya ini kita tutup kembali dengan adonannya. Dan kita pastikan supaya isiannya benar-benar tertutup. Untuk tampilannya seperti ini juga sudah bisa ya. Kemudian ini langsung kita masukkan ke dalam tepung panir. Kemudian ini kita balur dengan tepung panirnya. Dan pastikan tangan sudah dicuci bersih sebelum melakukan hal ini. Jadi untuk adonannya agak ditekan-tekan ya sambil dibulat-bulatkan. Agar bentuk adonannya semakin rapi dari bulat. Jadi bentuknya seperti ini ya. Nah untuk ukuran besar kecilnya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Lanjut kita bentuk lagi adonannya. Nah untuk adonan yang ini isiannya akan kita beri coklat batang dan keju parut ya. Kemudian ini kita tambahkan keju yang sudah diparut ya. Kemudian isiannya ini kita tutup ya dengan adonan. Nah kalau adonannya kurang bisa kita tambahkan. Intinya pastikan isiannya benar-benar tertutup. Oke ini isiannya sudah benar-benar tertutup ya. Jadi ini juga kita masukkan ke dalam tepung panir. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Begini hasilnya ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Ya hasil dari keseluruhan adonan terbentuk 12 buah bola-bola lagu kuning. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau minyak sudah panas, kita goreng bola-bola lagu kuningnya. Jangan lupa untuk membalik adonannya supaya matangnya merata. Ini bola-bola lagu kuningnya sudah matang. Jadi bisa kita angkat ya. Nah terlihat dari warnanya yang sudah berwarna kuning kecoklatan. Kemudian ini kita tiriskan. Kita lanjut menggoreng adonan yang tersisa. Terima kasih telah menonton! Oke guys, begini tampilan bola-bola lagu kuningnya ya. Nah sekarang, coba kita lihat isiannya ya guys. Ya oke, jadi jelas kelihatan coklat batang yang kita gunakan tadi sudah meleleh ya. Oke, sekian video kami kali ini. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.